ya terima kasih ya yang sudah mengklik video kami jadi hari ini kita mau masak lobster lagi ini kita mau bikin sup lobster oke bagi teman-teman yang belum subscribe tolong dibantu subscribe nya saya tunggu klik subscribe nya oke 1, 2, 3 oke lanjut aja kita ke bahan makanannya ya hari ini kita mau bikin lobster sop sop lobster jadi bumbu-bumbunya itu ada 2 macam ini bumbu halus bumbu halusnya saya cuma pakai ini aja bawang putih bawang merah karena gak terlalu banyak ya jadi ini nanti kita haluskan terus saya pakai bumbu-bumbu yang udah jadi aja ini ada ketumbar ada lada putih halus nah ini nanti untuk dicemplung-cemplungnya ini ada daun bawang daun bawang tomat saya jahe terus lengkuas seledri kenapa saya pakai 2 ini aneh ya biasanya ya ada ini karena ini kan dia bukan daging ya kalau daging gak pakai lengkuas sih kalau karena ini pakai lobster saya pakai ini harusnya ada serai tapi serainya lagi kosong gak ada gak pakai serai nah ini sama terus ada sayurannya biasalah kalau sop kan sayurannya begini-begini aja tadi saya beli sayur sop-sopan 4 ribu isinya itu kalau saya gak pakai oke oke selanjutnya langsung aja kita cara memasaknya ya 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 lobster ini 3 biji mungkin ini kira-kira gak sampai setengah kilo kayaknya ini kemarin beli sisa ini di kulkas ini saya mau bikin saya pengen makannya yang agak berbuah gitu loh jadi saya mau masak hari ini masak sop gitu oke kita langsung ke video berikutnya cara membuatnya oke sekarang kita bawang putih sama bawang merahnya itu kita ulek ya jadi perbandingannya itu biasanya kan kebanyakan biasanya kalau untuk sambal-sambal cukup kebanyakan bawang putih lebih sedikit ya ini tapi kalau untuk sop usahakan bawang putihnya lebih banyak jangan bawang merah bawang merahnya dikit aja kita haruskan ya di ulek lebih enak setelah kita haluskan nanti tekan komisnya lihat videonya step by step ya jadi gak gak kelewat jangan skip-skip jadi jelas videonya oke ini bumbu halusnya sudah jadi salus-salus banget lah ya bagi yang rajin boleh halus-halus jangan terlalu rajin orangnya harus juga hancur oke jadi ini bumbu halusnya gak suka halus-halus ya makhluk cowok itu males jadi deh terus bumbunya kita tumis ya biar wangi saya pakai karena ada minyak wijen ya saya pakai minyak wijen untuk tumis bumbunya oke minyak wijen misalkannya wangi kalau ada minyak olif oil boleh saya adanya minyak wijen pakai itu aja tunggu sampai panas ya seperti ini udah panas jangan messi ya jangan messi ya sampai jumpa minyak There jodoh Terus kita masukkan Lobsternya Terus kita masukkan air Sesukupnya saja kira-kira Kalau saya yang penting Lobsternya itu Ini dia Tetutup Sampai sedikit Oke Kita tunggu sampai mendidih Terus kita masukkan Ini jahe tadi Jahe sama lengkuah Saya iris-iris Sup lobster Sambil nunggu Lobsternya mendidih Kita supin sayurannya Potong sesuai selera saja Sekalian kita potong Seletri nya Ini saya sudah cuci bersih Seletri nya cukup Nunggu Teruskan 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 nah ready deh sayurannya sama itu cempur-cempurangannya oke wah sudah mendidih kalau begini ada banyak buih-buihnya dibuang aja ya kotoran dari lobsternya itu biasanya begitu enggak cantik ada buih-buihnya begini mungkin ada sisa-sisa telurnya itu yang masih gusis wah nih bawang buih-buihnya belum ancur jangan ikutin saya ya males segede-gede jadinya saatnya kita masukin sayurannya ini kan agak lama ini ya apa namanya apa sih namanya itu kentang masukin kentang boleh kumpulkan semua ya saatnya kita memberi bumbu ya lada justru selera aja ya agar ada rasa pedas sedikit tuh ada ketumbar ketumbar bubuk kalau sup itu wajib ketumbar ini ketumbarnya ya tadi agak macet dia karena udah begitu ya terus saya kasih kaldu jamu ini sebelum saya kasih garam saya mau cicip dulu karena tadi kan saya udah kasih garam pas ngulek itu bosnya bawang ya habisnya gula dikit aja ya tapi gue udah ada karam ya soalnya terus kasih gula dikit ya sesuai selera nih gula kasih ladanya tadi kurang pedas gampang kan masaknya cuma cemplung-cemplungin aja oke kita cek rasa lagi sup lobster nya udah enak mantap tapi kayaknya kurang garam kurang garam sip harus kasih oke ini mah sudah matang ini lobster nya mah udah matang tinggal lihat sayur nya ini nih apa tadi ada itu ya kentangnya terus kita kasih ini sedikit dulu kalau kami sih biasanya sayurannya ini terakhir pas mau makan aja pas mau makan aja tapi ini gapapa masukin dikit udah wangi-wanginya dikit wow sudah wangi sudah wangi masaknya gampang kan kan jadi ini kayak sop bikin sop biasa aja harusnya harusnya ada serai dikit serai nya kagak ada kita tes lagi enak enak supaya beli lobster 1 kg setengah kg dibikin saus tirang sisanya saya bikin sup aja karena pengen yang berkuah-kuah oke video tutorial lengkapnya ada di artonis channel ya bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe thank you wow mantap bye bye bye